Intro Hai Sobat, benar gak sih kapasitor yang harganya Rp20.000-Rp30.000an ini bisa menghemat listrik? Nah, di video kali ini kita akan melakukan serangkaian uji coba. Mau tahu bagaimana hasilnya? Simak terus. Oke Sobat, sebelum kita mulai uji coba yang cukup panjang ini, saya perlihatkan dulu peralatan apa-apa saja yang saya butuhkan dan yang saya pakai di video ini. Nah, yang pertama saya menggunakan alat ukur yang namanya Toughware. Ini bisa mengukur beberapa jenis hitungan seperti mengukur besaran watt, voltase, dan lain-lain. Tapi itu tidak akan saya bahas karena yang kita gunakan adalah hitungan wattnya saja. Ini langsung saya colokkan, biar kalian lihat bahwa alat ini berfungsi. Nah, ini sudah menunjukkan wattnya 0.0 yang di tengah ya. Nah, kemudian alat yang saya gunakan, alat tambahan, yaitu berapa ini? Terminal cabang dan sebuah terminal colokan kabel yang seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan dua yang seperti ini? Itu ada alasannya. Nanti akan kalian ketahui sendiri ya. Nah, selanjutnya alat-alat elektronika yang kita butuhkan itu cukup banyak. Yang pertama nanti kita akan uji ini ya sebuah charger, hair dryer, solder, kipas angin. Nah, kenapa sampai begitu banyak alat yang harus saya uji? Karena di dunia elektronika, peralatan itu biasanya terbagi dua. Yang pertama adalah yang sistem kerjuannya menggunakan dinamo. Yang kedua itu yang menggunakan non-dinamo atau non-ulgulungan itu ya. Jadi, sesuai yang saya tunjukkan tadi, kalau yang namanya kipas angin itu kan pakai dinamo ya. Kemudian, ini charger. Ini kan tidak pakai dinamo, hanya alat elektronika ya. Nah, kemudian hair dryer, ini dia pakai dinamo, tapi juga pakai elemen pemanas. Yang keempat, solder, itu tidak pakai elektronika, tidak pakai dinamo, tapi hanya pakai elemen. Nah, kenapa saya pakai begitu banyak alat? Karena katanya, kata mereka yang telah menguji alat ini sebelumnya, para senior-senior, bahwa alat yang namanya penghemat listrik yang terdiri dari kapasitor yang seperti saya bilang harganya Rp20.000-Rp30.000 ini hanya efektif untuk peralatan yang berbahan dinamo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dari sini, dari pengujian sementara ini, kita bisa ketahui memang tidak semua peralatan elektronik itu bisa turun ya, konsumsi dayanya dengan menggunakan kapasitor. Nah, tapi ini adalah pengujian yang pertama, apakah hasilnya akan sama jika kita menggunakan kabel colokan yang seperti ini? Nah, yuk langsung kita cari tahu! Terima kasih telah menonton! 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 Kami kasih telah menonton! T Frankie Cic ya oke nah untuk membuatnya ini sebenarnya gampang sobat jadi kita kalau kalian mau lihat nah jadi dia tinggal disambungkan aja kabelnya kemarin oke nah gampang ya tinggal dikabungkan ujung-ujungnya apakah warna menjadi persoalan tidak terserah mau bagaimana kalian sambungkan terbalik-balik juga tidak masalah ya sobat ya oke nah mudah-mudahan video kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua jumpa lagi di video berikutnya wassalam oh ya kedepan kita akan bahas kita akan buat sebuah peralatan yang mirip dengan yang tadi penghema listrik yang saya tunjukkan di gambarnya tapi kita buat dengan harga yang lebih murah dengan kota dan desa yang sendiri ya simak terus selamat menikmati